Pemirsa libur panjang akhir pekan, jumlah kendaraan menuju kawasan puncak terpantau meningkat hingga Sabtu pagi. Puluhan kendaraan diputar balik lantaran tidak membawa surat rapid antigen atau surat keterangan telah melakukan vaksinasi. Ya baik pemirsa, hari kedua libur panjang pasca tahun 2021 arus selalu lintas di kawasan puncak Bogor terpantau ramai lancar dan terjadi kenaikan jumlah kendaraan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kepadatan arus selalu lintas di kawasan Simpang Gadok, puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan ini lantaran adanya penyekatan kendaraan yang dilakukan oleh petugas gabungan yang mana dalam penyekatan kendaraan atau razia kali ini terpantau sejumlah para pengendara kendaraan atau calon wisatawan yang ingin menuju ke kawasan Bogor ini terpaksa harus diarahkan putar balik menuju ke arah Jakarta. Hal ini lantaran mereka tidak dapat menunjukkan hasil swab antigen atau tidak dapat menunjukkan surat keterangan telah divaksin. Para pengendara kendaraan ini kemudian langsung pada kendaraannya dipasang stiker berwarna oranya dan diarahkan untuk putar balik di kawasan Simpang Gadok. Kemudian bagi kendaraan yang berhasil menunjukkan surat atau hasil swab antigen dan surat keterangan telah divaksin, maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari petugas gabungan sendiri, rencananya untuk penyekatan sendiri ini akan terus dilakukan pada masa PPKM jilid keempat yang mana hal ini diperlukan untuk membatasi jumlah pengendara kendaraan yang menuju ke kawasan puncak Bogor yang mana hal ini dikarenakan Kabupaten Bogor sendiri masih memperlakukan PPKM jilid keempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, M. Zulkarnain, Enggar Adiyar, INews melaporkan.